selamat pagi Pak Kak, sehat, sehat Ibu Sebelum kita ngobrol lebih banyak ya dengan dua narasumber kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan rekan kami dari Timika Papua, ada Desius yang memberikan informasi terbaru mengenai kontak tembak antara TNI dan juga kelompok separatis terorisme ini Desius, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dan apakah Anda sudah mendapatkan informasi menikronologi utuh peristiwa ini? Ya, Bayu dan Pemirsa Sisi Wang Selamat-selamat kami turun berbelas mengkawa atas duhurnya Prasmi Saul Arifin dalam upaya menyelamatkan pengisarian menyelamatkan silat Sisi Air Hari ini direncanakan evakuasi dari kemarin cuma karena faktor cuaca sehingga dipunda semoga saja hari ini proses evakuasi bisa berjalan terkait korban dan korban luka dan korban meninggal jujur sangat susah untuk kita dapat informasi apalagi keamanan di Timika ini Pak TNI khususnya sangat tertutup sangat tertutup kita tidak tahu kenapa kita harus mencari data sendiri tadi pun akhirnya kita harus berbeda data dengan pihak keaman dalam ini TNI tapi ya, kita tahu kami bahwa data yang kami punya memang sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh aparat TNI yang bertugas di Papua khususnya terkait korban sewas di pihak TNI dari intik sementara yang yang diketahui pasti adalah satu yaitu Pratum Istau Arifin dari Kosterat 321 begitu baik Ya, Desius saat ini kondisi di sana sendiri seperti apa? Kalau kondisi di sana memang kami cuma bisa lewat telepon terabat keluarga di sana memang di sana lagi cuaca memang lagi tidak memungkinkan lagi ada kabut, hujan ada hujan-hujan, kabut, begitu kemudian signal juga di sana agak sedikit putus-putus dan kadang tambung berulang kali baru bisa masuk di sana jadi itulah faktor-faktor penyebab di sana sehingga ada agak sedikit terkenal untuk kita mendapatkan informasi seutunya dari PKP Samarati Baik, baik terima kasih banyak Desius sudah melomporkan langsung dari Timika Papua selamat bertugas kembali dan saya mau